Ekonomi Islam akan berkembang dengan baik apabila seluruh umat Islam secara berjamaah mengembangkan ekonomi Islam sesuai dengan potensi masing-masing yang mempunyai potensi modal maka dia mau investasikan dana yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan bisnis yang mempunyai kemampuan di bidang manajemen dia bekerjasama dalam mengembangkan bisnis ekonomi Islam dalam sisi manajemennya yang punya keterampilan maka dia juga ikut ambil bagian dalam sisi mengembangkan produk-produk yang dimiliki umat Islam dalam mengembangkan ekonomi syariah lalu umat Islam berbelanja produk-produk yang dikembangkan oleh umat Islam dan juga berbelanja di toko atau di pasar yang dikembangkan oleh umat Islam ketika seluruh umat Islam bekerjasama dan setiap komponen itu ambil bagian sesuai dengan potensinya masing-masing maka ekonomi syariah akan maju dan umat Islam akan sejahtera dan pada akhirnya kokoh dan mandiri di bidang ekonomi umat Islam maju dan Islam maju berita terkotong berita terkotong